Seorang asisten pemerintah kota Ambon, El Kiyopas Siloy, marah-marah dan mengamuk di depan para demonstran yang sedang melakukan aksi di halaman kantor wali kota Ambon. Saat itu, para warga melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut janji pemerintah kota Ambon yang akan memberikan 15 juta rupiah per kepala keluarga kepada warga korban kebakaran. Janji itu diungkapkan oleh sekretaris kota Ambon, Latu Heru, saat bertatap muka langsung dengan para korban kebakaran di Balai Desa Batu Merah pada April 2020 lalu. Kemudian pada Senin 29 Maret 2021 siang, mereka mendatangi kantor wali kota Ambon untuk bertemu dengan Latu Heru. Saat itu, Siloy kemudian mengatakan Latu Heru sedang tidak ada di tempat dan ada di kantor DPRD. Kemudian, Siloy menyebut setelahnya Latu Heru ada agenda untuk melakukan pertemuan di Polres sehingga tak bisa bertemu. Jawaban itu membuat warga tak puas dan keduanya terlibat adu mulut. Siloy kemudian mengusir para warga yang melakukan aksi. Sementara itu, koordinator aksi Wais Alkarni mengaku kecewa dengan sikap Siloy yang malah mengusir puluhan pengungsi yang datang. Warga yang datang merupakan korban kebakaran. Dari data yang ada, sebanyak 79 kepala keluarga hingga kini masih menempati tenda pengungsian di Ongkoliong yang dibangun dinas sosial. Sementara itu adalah tempat dan diperlukan orang-orang lainnya. Semana tidak ada di tempat reconnecter��, sekarang kami tetap turun-tempati tenda pengukuran. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!